Halo Assalamualaikum, kembali lagi di video saya Hari ini saya akan mencoba memberikan review ke teman-teman Ini package pertama Orome Valar Salah satu wheelset yang saat ini menurut saya jadi opsi wheelset terbaik Dia itu desainnya sangat keren Yang pertama nilai plusnya dari si Valar ini Yang kedua adalah dia itu hubnya pakai DT Swiss 240 Yang keren dan termutakhir itu Dan yang ketiga dia bobotnya cuma 1,4 kg Last is more Jadi kalau lebih ringan berarti lebih baik Dan kita akan coba aplikasikan si wheelset itu di sepedanya Om Dr. Lutfi Hidayat Salah satu dokter yang mungkin sangat senior dan reputable bersama istri ya Mempercayakan upgrade wheelsetnya dari si track Emonda SLR ini ke wheelset Orome Valar For your information wheelset ini desainnya mirip banget sama borah WTO ya Jadi dia pakai zero coating finishingnya kemudian raw carbon Ya keren banget kayak apa dan kayak apa kelengkapan yang kita dapat dari si Orome Valar Yang dibanderol seharga Rp17,5 juta di warung sepeda Jogja ini Kita akan sama-sama cek Terima kasih telah menonton! Oke ternyata di dalam bubble wrap yang tebal itu Kita masih punya kayak casing wheelset dari si Orome ini Ada keterangannya disini Orome modelnya DT45 1 set Orome Valar DT45 1 set Super keren Packingnya premium gak abal-abal di dalamnya masih ada boxnya ini si Orome Kita akan lihat packingnya Oke sangat rapi ada karsus Busa disini Lalu unit wheelsetnya Ini unit wheelsetnya Ini unit wheelsetnya Kita coba taruh dulu Oke this is the wheelset Wow Impresi pertama saya saat mengangkat wheelset ini sangat ringan ya Ultra ringan Kita coba lihat di dalam boxnya tadi kita punya 2 pasang Satu pasang wheelset ya Satu pasang wheelset ya Ada tulisannya disini Orome Valar gear on wheelset Disini juga ada gantungannya si Orome ini Oke Ada Manufacture date nya juga 2021 Bulan 9 Hub nya keren banget DT Swiss 240 yang original Kalau hub lain pakai DT Swiss Mungkin harganya udah di atas 20 juta ya DT Swiss 240 Si Orome Valar ini harganya masih di bawah 20 juta Amazing This is such an amazing creation DT Swiss 240 Oke Lalu ada satu set box disini Yang juga sangat premium Pilihan warnanya juga keren banget Hitam Dove DT45 Wheel set ini adalah wheelset trim brake Harusnya ada kelengkapan dari rim brake Kita cek Oke Ini adalah isinya Dari si box ini Ada sepasang QR Brakepad carbon yang juga input Lalu ada spoke adjuster cadangan Dan ada spoke cadangannya di dalam sini Oke 1,2,3,4 ada 4 spoke cadangan Kayak apa QR nya Nanti kita lihat Oke Model QR nya seperti ini Ada logo Orome disitu Tempting banget Ini kayaknya rogonya buat climbing ini Mountain soalnya Kita lihat apakah wheelset nya ini Emang oke buat climbing atau enggak Di video memang nampak bahwa sebagian dari finishing dari si Orome ini Perpaduan antara coating Yang kayak gini Marble coating Dan zero coating Jadi dia raw carbon Atau carbon Carbon Mentah ya Teman teman mungkin bisa lihat disini Oke Jadi ini menurut saya sangat premium ya Wheelset ini Finishing nya itu Terlihat sangat kokoh Dengan perpaduan Gampangannya adalah warna metallic dan warna doff Warna doff nya dari carbon Raw carbon Carbon mentah Dan warna metallic nya ini adalah Finishing dengan marble coatingnya Sebagian kecil aja yang di finishing Saya yakin ini untuk memangkas bobotnya Karena kalau kita kasih Stiker atau apapun ya Yang menempel di material raw carbon ini Otomatis dia akan tambah Berat bobotnya Oke Tulisan Orome nya Menggunakan model Glitter Orome nya model glitter Hub nya DT Swiss Dengan racet expert Untuk Sebelah speed route Oke Belakang Yang depannya ini DT Swiss Ada nomor serinya juga Jadi ini original DT Swiss Dijamin juga Orome ini Menggunakan hub DT Swiss 240 Yang original Teman teman bisa cek Valar Tubeless ready DT 45 Ini keren banget Berapa bobotnya Mari kita coba Tiba Terimakas 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 si orome ini depan belakang totalnya adalah 815 ditambah 655 itu setara dengan 1,4 1,45 kg ya jadi sesuai dengan brosur timbangan saya mungkin ada defect sekitar 200 graman jadi babotnya ini sesuai brosur 1,4 sekian dan sangat impresif dia juga sudah dilengkapi dengan rim tape orome sudah ada rim tapnya orome jadi udah nggak ada masalah tinggal pasang ban aja baik mau tubeless ataupun mau apa namanya ban dengan ban dalam si Elvis ini juga menggaransi wheelsetnya ini dua tahun jadi ini ini impresif sekali saya yakin ini wheelsetnya enak dan awet dan pasti ganteng pas dipasangin disitu Mari kita bongkar dan pasang di sepedanya sudah pindahkan bandnya band dalam dan luarnya dari pirelipy zero nya dari sefulcomb rising zero ke romeh valar ini dia preview wheelsetnya how you like that brother keren ya menurut saya profil 45 ini keren dia flat masih bisa kalau dapet aero nya climbing juga dia masih kuat buat climbing jadi belum yang terlalu tebel banget jadi masih bisa dikatakan ini allround meskipun beberapa orang bilang allround itu ya nanjak nggak kuat datar kwer tapi menurut saya sih itu tergantung dari dengkul masing-masing dan si oromeh valar ini dengan paduan ban pirelipy zero nya benar-benar sangat manis banget bentuknya nggak sekelihatan sama sekali wheelset under 20 juta apalagi kalau teman-teman lihat hubnya detesius 240 who will say your wheelset cost less than 20 million nobody no one jadi ini adalah pilihan yang sangat baik jika dibandingkan kalau kita beli bura misalnya this bike or this wheelset is lot better and it saves lot of money paling penting itu kalau bura itu harganya 32 33 juta ya warung sepeda ngejual 32 juta si oromeh valar ini harganya hampir separuhnya jadi dia 17,5 juta aja sudah kami free ongkir ke tempat teman-teman jadi ini ini sangat menarik opsi yang sangat menarik Bora harus hati-hati sama si oromeh valar ini wow this is just beautiful creature very nice one oke mari kita pasang si wheelsetnya di track emoda SLR nanti kita akan coba lihat kayak apa jadinya oke ini adalah hasil akhir dari upgrade si track emoda SLR 6 ini dari awalnya wheelset full chrome racing zero profil pendek untuk climbing diganti ke wheelset Elvis oromeh DT series 45 jadi profilnya 45 cm dan ini cukup 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 keren ya menurut saya sih ini settingannya oke banget nah buat teman-teman yang pengen nyobain settingan si Elvis oromeh ini teman-teman bisa kontak warung sepeda Jogja untuk ke melakukan pembelian atau purchasing nya harga kami sesuai retail 17,5 juta ada free delivery buat teman-teman yang ada di area pulau Jawa ya masih pulau Jawa dulu terima kasih jangan lupa subscribe like comment dan share videonya mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan referensi buat teman-teman yang pengen upgrade wheelset utamanya wheelset carbon dengan tebal yang cukup 45 masih bisa buat flat masih bisa buat climbing juga mungkin si Elvis oromeh ini adalah salah satu pilihan tepat Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum